Intro Assalamualaikum guys Jadi kita di ruangannya Bu Eis Profesor Eis Amalia Temen Lama Lamo Ida Basuo Di Kandang Kudo Enggak bercanda ya Bu Eis bukan orang Minang Beliau orang Sunda Orang Cerebon Orang Kuningan Orang Jawa Barat Turunannya Sunan Gunung Jati Jadi wajahnya itu Indonesia ada Orientalnya ada Ngarapnya ada Jago bahasa Arab Pinter ngaji Tapi enggak beneran loh Ada bukunya yang menulis tentang Sejarah ekonomi Islam Apalagi itu Pokoknya kaitan sama Historical, economical, syariah Terus interrelation dengan Hadisnya, Qur'annya Semuanya ada Dan para scholar dari Sebelah sana ya Yang memang kita rujuk Dan belakangan baru kita tahu Bahwa banyak sekali scholar Islam Yang belum Dibunyikan di kampus-kampus Kecuali kita khusus belajar Baca udah punya belum sih buku saya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Udah Pertama aku dikasih Kedua aku beli Yang terakhir buku saya Yang UKM Belum UKM Lupa saya bawa Terus yang halal Nanti pas pulangnya Mampir ambil buku boleh Oke siap-siap Nanti hari Jumat Ketemu tak bawain Terakhir ketemu Tapi Bu Eisnya di panggung Akunya dibawa Pelantikan ya Pengukuhan Pengukuhan Bu Eisnya jauh Iya karena di belakang Lagi prosesi Jadi hari ini apa nih mbak Katanya baru pakai toga terus Iya jadi hari ini acaranya Pengukuhan Guru Besar Saya di Senat UIN Sekarang menjadi ketua Komisi Dikjar Jadi tugasnya Mereview peraturan-peraturan Kebijakan-kebijakan di UIN Sebelum ditandatangani rektor Kita review semua Oke Internal jadi sifatnya Internal Untuk UIN ya Kebijakan di UIN Itu Kemarin Belum lama Berapa hari yang lalu Pulang dari Qatar juga Iya Cerita ya Delegasi Delegasi UIN Dari Kementerian Luar Negeri Ada empat Profesor Yang ditugasi oleh Kemenlu Sebagai duta Delegasi RI Penyelesaian Perempuan Tentang pendidikan Perempuan Afganistan International Conference Afgan Afgan Women Education Keren banget ya Apa kesan tentang Qatar Because I love Qatar so much Dan disana itu Bandinya itu Bin Tamim Dan kalau kita belajar Sejarah Islam juga Di akhir zaman nanti Yang betul-betul Bertahan melawan Dajjal Itu Bin Tamim Makanya kalau kita Ngelihat Aku karena udah ke Qatar Berapa kali Ketemu dengan banyak Qataris Orang Qataris Sebenarnya Qatari Dan kemudian mereka Membela orang Afgan Sebagai refugees Disana Hak-hak Palestinian Bahkan kenapa mereka Pernah di embargo Oleh Barat Dianggap Melindungi Buat mereka teroris Buat kita pejuang Hamas Jadi itu ada di kota Doha Jadi saya melihat Qatar ini relatif Memang Timur Tengah Ya Arab Tapi relatif terbuka Saya melihat Arab ini Maksudnya Qatar itu Tidak seperti Arab Saya lihat agak berbeda Dan satu lagi Arab sekarang itu More Tense to Secular Jadi di Qatar tidak Jadi mereka tetap Root Islam Tapi Islamnya ada Root Islam Tapi menampilkan Wajah Islam modern Dan Internasional Dan dia leading Untuk isu-isu Internasional Saya melihat Apa yang mirip Qatar Negara yang Yang mirip Qatar Yang mana aku juga cinta Mbak tahu Dan Mbak aku pengen ke sana Spanyol ya Jepang Jepang Dan sekarang yang hebatnya Disana tuh bunga-bunga Itu lagi kan Kemarin udaranya lagi bagus Jadi tanaman-tanaman Bunga Itu lagi subur Dan mereka sedang mengembangkan Apa yang namanya Farming yang aku beli Dari Mbak Ica Hidroponik Dia sedang mengembangkan Hidroponik Yang Saluran-saluran Pipa-pipanya tuh Mereka buat Dan mereka buat Susun ke atas Bertingkat Mbak Mbak tau gak itu Sejak kapan mereka Dan katanya Konsultannya dari IPB Iya Dan mereka Mulai itu Ketika mereka Di embargo Jadi Ketika mereka Menerima Orang-orang Di embargo Kan Saudi Arabia itu Temannya Amerika Serikat Dan sementara Saudi Arabia disini Kita tahu kan Dimana Qatar Cuman kecil Kayak appendix Kayak usus buntuk Dan kemudian kita tahu Di depannya itu ada Iran Dan Qatar berbagi ladang minyak Mereka 60% Iran 40% Dan kalau kita ngeliat Kesini lagi ada Houthi Dan Israel disini Jadi sekarang Semua pelabuhan yang melewati Akan menuju ke Israel Dihajar Yang sekarang ekonomi Israel Jatuh karena Tidak ada lagi kapal-kapal Yang berlayar disana Dan sebagian para aktivis itu Adanya di Doha Iya Jadi Qatar itu penduduknya Cuman 3 juta Iya Dan dari 3 juta itu Dia 500 yang Originally Katari Yang 2 juta 500 nya Itu expatriate Itu juga yang saya Baru Dalemin kemarin Sebagian orang Indonesia Orang Indonesia itu Sekitar berapa ratus ribu Itu orang Indonesia Keluarga aku pada bikin itu Bisnis Dan disana juga ada Namanya Quick Koperasi Qatar Warga Qatar Warga Indonesia Ketemu ketuanya Ketemu Mbak Mbak Iya Ibu Nining panggilnya Mbak Ning Kami ketemu Kemudian juga duta besar Kita ketemu Jadi Qatar itu penduduknya Sedikit ya Kalau kita mungkin nanti Mau bicara Bagaimana pengembangan Industri halal juga Sebetulnya mungkin Dubai Ini jauh lebih Terbuka Dan mungkin dari sudut demand Lebih besar Dan Arab Saudi tentu Lebih besar Uni Emirat Arabnya besar Qatar hanya kecil saja Tapi kita bisa melihat Qatar ini sebagai hub Untuk bagaimana Produk-produk UKM itu Melalui Qatar Bisa masuk ke Uni Emirat Arab Targetnya Kalau mau Kita berpikir UKM kita nih Untuk bisa masuk ke Sertifikasi halal Tapi untuk go Internasional Global Dalam hal ini Minimal ke Arab Saudi dan Timur Tengah Lewat Qatar Itu juga saya kira Sangat strategis Walaupun masing-masing Punya Halalnya sendiri ya Punya Jadi sama kita punya BPJPH LPPOM Betul Itu sudah ada MOU MOU Yang cepat ngerjain Within one day Itu Qatar Terus UEA itu Sekitar seminggu Arab Saudi Sebulan Nah itu kan harus Dinegosiasikan Kalau menurut saya mbak Mereka lokal mereka Yang lama Ya tapi mungkin Bisa dinegosiasikan Mereka untuk improve juga Ya pakai sistem Mungkin harus pakai Sistem teknologi Yang mempercepat Arab Saudi Harus udah mulai Kesana gitu Pak Irwandi Pak Irwandi Jaswir Kan bantu Arab Saudi sekarang Itu kali kita harapkan Semoga Arab Saudi Lagi mau Pak Irwandi Yang setahu saya Sekarang sedang mengkonstruk Bagaimana Memproduksi Gelatin Di Arab Saudi Kan dia dapat itu ya Price laureate ya Iya Price laureate Untuk halal Dan kita sedang merancang Mbak insya Allah 2024 Saya udah komunikasi Sama Dubes Brunei Untuk membuat Poros Indonesia Brunei Dan Arab Saudi Bagaimana membuat Forum halal Internasional Ikut ya mbak ya Mudah-mudahan bisa Libatkan aku please Guys Aku mengemis nih Siap Jadi kita bicara Dari mulai kampus Kita udah bicara teori Bicara macem-macem Ternyata sekarang kan Apply Aplikasinya Adalah bagaimana Kita membantu Para UKM kita Untuk mereka Sadar halal Dan gak berhenti Hanya untuk Sertifikasi halal Tapi bagaimana Industrinya Produk mereka Dikembangkan Industrinya Di level nasional Dan Terutama Go international Setuju Jadi belum lama ini Saya mbak Ica Habis mengadakan acara Mengundang 500 UKM Mbak Ica Alhamdulillah Kami kerjasama Sama baznas Di fasilitasi Untuk membantu Para UKM Ini kan Kalau mereka Kita undang Lalu mereka Tidak ada transport Misalnya Atau Itu kan Mereka akan Benetik Mereka harus Meninggalkan Lapaknya Dan seterusnya Maka kami Minta bantuan baznas Alhamdulillah Baznas berkenan Memfasilitasi Transport mereka Kami win Memfasilitasi Tempat Kemudian Kami disponsorin Juga oleh Apa namanya Bangsariah Yang lain BSI Pegadaian Dukung kita Alhamdulillah Beludak 500 UKM Sampai Kami harus Membuat Dua tempat FEB Dan Scientech Jadi kamu Buat dengan Zoom gitu Itu Mendampingi Jadi sesi pertama Literasi tentang Halal Di sesi siang Itu kami kan Disini juga ada Pusat Halal Senternya UIN Mendampingi Para UKM UKM ini Untuk sampai Mereka Mengerti Bagaimana Memproses Sertifikasi Itu tiket Kesuarga Alhamdulillah Dan kami Kerjasama Sama-sama Kemenperin Walaupun Belum bisa Direalisasikan Di 2023 Karena Ini sudah Akhir tahun Insya Allah Database UKM Yang ada di kami Minimal 300 Yang udah kami Pilih itu Kami akan Kolaborasikan Dengan kementerian Perindustrian Untuk dibantu Yang reguler juga Kalau self-declare Kan pusat halal UIN pun 15 ribu Gratis Itu udah Kerjaannya kan Gila itu Banyak Itu belum Terserap Pasti Tidak mudah Juga ternyata Karena iterasi Mereka kan Juga Kurang Jadi ternyata Guys Persoalannya Adalah jadi Gak biasa Ngomong Gak apa-apa Karena ini Guys Sebuah universal Sapaan Jadi Sekarang orang Bicara Sertifikasi halal Bagaimana 2024 Per Oktober 17 Oktober Semua wajib Sertifikasi halal Faktanya Faktor paling penting Dan itu Riset aku juga Kemarin Yang aku tulis Di buku Ekosistem halal Soal literasi Ini soal yang utama Mereka Gak paham Kenapa Harus bersertifikasi Halal Ini kejadian Di UKM Di salah satu UKM Di Banten Mereka bilang Ngapain Pakai halal Halalan Segala Rugik Kami dengan Adanya Sertifikasi Kenapa Memang Kan Kalau halal Akhirnya Jadi gak boleh Lagi pakai Borax Gak boleh Lagi pakai Pengawet Berarti What is halal Itu menjadi Harus literasi Jadi bukan soal Ayo sertifikasi Kita dampingi Tapi halal itu apa Itu ternyata Kita harus mulai Dengan Konsep halal Halal itu Bicara dari Role material Proses Storage Penempatan Kemasan Itu Semua harus Dipastikan halal Itu yang Juga harus mereka Ketahui Ah guys Menarik sekali ya Kalau sama Bu Eis Kita bisa bikin 10 ribu episode Sehari Kita sudah hidup Yang ini Nanti kita Melihat lagi Sisi lain dari Profesor Eis Amalia dan Uwin Tercinta Selamat menikmati Selamat menikmati